Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi hari ini dengan saya Didi Rosadi di channel saya selamat datang silahkan menyaksikan Pada kesempatan ini kita jelajahi destinasi jiarah makam Bapriyuk atau Imam Arif Billa Al-Hadib Hasan Bin Muhammad Al-Hadad mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Ahok di jamannya beliau meresmikan makam Bapriyuk sebagai cagar budaya dahulu disebut kerajaan Bapriyuk Buba Al-Hadad disebut ya Gakura ini disebut kerajaan Bapriyuk Buba Al-Hadad sekarang menjadi keramat Bapriyuk Buba Al-Hadad mari kita masuk ke dalam Assalamualaikum Ya Ahlul Bayit Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia dan InsyaAllah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir jaman Saudara sekalian yang berbahagia Alhamdulillah Alhamdulillah salawat salam dan sejahtera untuk kita semua salam sejahtera untuk kita semua karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kerikmatan mendengar melihat dan merasakan sungguh suatu karunia yang sangat besar dari Allah yang diberikan kepada kita untuk itu mari kita sama-sama untuk selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang mulia ini ini adalah anak saya Muhammad Rehna Rasid disini ada sumur tiga mata air barokah yang InsyaAllah membawa karunia bagi yang meminumnya InsyaAllah ya kita hanya berdoa dan meminta kepada Allah ini hanya mediasi semuanya kita kembalikan kepada Allah hanya Allah yang maha menentukan ajaibnya air ini tidak asin loh subhanallah padahal di belakang kita ini tidak jauh adalah laut tapi disini airnya tidak asin air ini terasa tawar kita boleh untuk diminum dan itu gratis yuk mari kita masuk ke dalam situs keramat tanjung poin Bismillahirrohmanirrohim kalau ada waktu saudara-saudaraku mari silahkan berkunjung ke makom jembah periuk ini sambil kita bermunajat kepada Allah kita meminta kepada Allah ia akan abuduwa ia akan astain hanya kepada Allah kita menjembah dan hanya kepada Allah kita meminta atau memohon pertolongan kita jalan sebab siarah kubur itu bagian dari syiarislam agar untuk mengingat mati sambil bertajiah mengirim doa kepada ulama-ulama yang telah mendahului kita beliau sangat berjasa untuk ahlak kita, ilmu agama kita berkat beliau kita bisa mengaji berakhlak mulia mari kita sama-sama berdoa mengirimkan doa yang insyaallah doa itu sampai yang penting ikhlas dan berharap kepada Allah, agar Allah mengabulkan segala doa-doa kita di dalam ini makamnya Habib Hasan sebentar nanti kita akan lihat ke dalam tapi memang agak gelap makamnya sebentar ya guys saudaraku terima kasih telah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon untuk di subscribe ya terima kasih